Pemirsa Majulis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MKMK akan kembali menggelar sidang secara terbuka pada pekan depan dengan agenda lanjutkan klarifikasi pelapor yang menghadirkan saksi serta bukti penguat dari pelapor. Mempunyai partai politik, dia mempunyai tangan-tangan di bidang legislatif, dia mempunyai tangan-tangan di bidang eksekutif, sekaligus juga dia mempunyai tangan-tangan di bidang judikatif. Saya sebetulnya datang ke sini agak malu kenapa saya pakai baju hitam, karena saya sebagai hakim Mahkamah Konstitusi sedang berkabung, karena di Mahkamah Konstitusi baru saja terjadi perahara. Usai mendengar klarifikasi dari sembilan pelapor yang mengikuti sidang secara langsung maupun daring, sidang MKMK akan kembali digelar pada Selasa dan Rabu pekan depan. Ketua MKMK Jimli Asidiki menyatakan, dari total ada 14 laporan, kini pihaknya telah menolak dua laporan, karena MKMK menganggap laporan tersebut tidak serius dan data yang disertakan tidak lengkap. Perlu diketahui, Ini perkara belum pernah terjadi dalam sejarah umat manusia. Seluruh dunia, semua hakim dilaporkan melanggar kode etik, baru kali ini. Jadi saudara-saudara sekalian, terlepas dari saudara ini berasal dari mana, sekarang ini masyarakat politik ini terpecah lima. Kubu sini, kubu sini, kubu tengah dan kubu antara, pada marah semua. Nah, jadi kasus putusan terakhir ini menarik perhatian seluruh rakyat di Indonesia. Ini bagus, harus disyukuri. Itu loh, untuk public education, bagus sekali ini. Civic education, bagus sekali. Ini gak ada orang yang tidak membicarakan MK sebulan ini, MK semua dengan segala macam, ya, emosinya. Ya, bagus itu. Jadi kalau kita lihat dari langit, waduh, ini harus disyukurin, bagus ini. Masih dalam kesempatan yang sama, Jim Lee juga menyinggung soal hilangnya akal sehat karena haus akan kekayaan dan jabatan. Namun Jim Lee tak mengurai secara lugas untuk siapa pesan itu disampaikan. Sekarang ini, akal sehat itu sudah dikalahkan oleh akal bulus dan akal pulus. Akal pulus itu untuk uang, kekayaan. Akal bulus itu untuk jabatan. Akal sehat sekarang lagi, ya, terancam oleh dua, iblis kekuasaan dan iblis kekayaan. Nah, maka Majelis Kehormatan MK ini harus kita manfaatkan untuk menghidupkan gitu loh, akal sehat gitu. Ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, menjadi hakim konstitusi yang banyak dilaporkan atas dugaan pelanggaran etik. Anwar dilaporkan karena dicurigai memuluskan jalan keponakannya, yakni Gibran Raka Buming Raka, ikut Pilpres. Namun Anwar membantahnya dengan mengutip hadis Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi Muhammad SAW ketika didatangi oleh salah seorang yang bernama Usama bin Zaid, diutus oleh bangsawan Kurais, supaya bisa melakukan intervensi, meminta perlakuan khusus karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh salah seorang anak bangsawan Kurais. Apa jawab Rasulullah SAW? Bila tidak mengatakan menolak atau mengabulkan permohonan dari salah seorang yang diutus oleh bangsawan Kurais. Bila mengatakan, andaikan Fatimah anakku mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangan. Artinya menunjukkan bahwa hukum harus berdiri tegak, berdiri lurus, tanpa boleh diintervensi, tanpa boleh takluk oleh siapapun dan dari manapun. Laporan dugaan etik bukan hanya ditujukan kepada hakim yang memutuskan, namun juga hakim yang memiliki pendapat lain atau dissenting opinion. Salah satunya laporan ditujukan ke Hakim Konstitusi Saldi Isra. Pola penyampaian, cara penyampaian dissenting opinion yang dilakukan oleh Profesor Saldi Isra. Ya beliau menyampaikan tentang bagaimana proses pengalaman beliau sebagai hakim MK selama ini, bagaimana kemudian tiba-tiba hakim ketua MK yaitu Pak Anwar Usman tiba-tiba turun kemudian dalam waktu beberapa hari keputusan berubah. Hal ini sesungguhnya diluar daripada pokok perkara. Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti mengatakan bahwa yang disampaikan hakim Konstitusi Saldi Isra dalam dissenting opinion tidak melanggar etik.